Manusia akan dibedakan derajatnya hanya dengan satu gelas air ini Orang yang punya ilmu, dia mengambil dengan tangan kanannya Maka dia dapat satu pahala Karena Nabi Salman mengatakan Makanlah dengan tangan Dan ketika akan meneguknya, dia mengatakan Bismillah Maka dia dapat dua pahala Karena Nabi Salman mengatakan Bucamkan Bismillah Ketika dia akan meminumnya, tidak meniupnya walaupun panas Maka Nabi Salman mengatakan Dan jangan langkau bernapas di bezana Kemudian apa? Disunahkan meneguknya tiga kali Walaupun boleh satu kali Tapi ada yang tiga kali Maka dapat empat pahala Karena Nabi Salman mengatakan Apabila beliau meneguk air dari gelas Maka beliau bernapas Artinya bernapas itu tiga kali Dan apabila dia telah meminumnya mengatakan Alhamdulillah Maka dapat lima pahala Sekarang orang minum dengan tangan kiri Tidak ada Bismillah Tidak ada apa-apanya Tidak ada derajat dengan satu gelas ini Tapi orang yang berilmu Berkumpul beberapa derajat Dengan satu gelas ini Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!